When a summer deal, I found friendship, don't wanna see the numbers, I wanna see, open, you see Cantik namun menyeramkan dan mematikan, itulah penggambaran umum dari sosok hewan yang satu ini, ular Namun demikian, tak dapat dipungkiri, banyak hal menarik yang bisa diteliti dan disimak dari hewan reptil yang satu ini Di antaranya adalah, keunikan dan kecantikan akan corak kulit ataupun bentuk tubuhnya Dan dari banyak jenis ular di dunia yang mengagumkan tersebut, beberapa di antaranya ada di Indonesia Berikut, Onespot merangkumnya dalam 7 ular cantik yang ada di Indonesia Ular cantik di Indonesia yang pertama adalah ular yang bernama Morelia viridis Ular yang juga dikenal dengan beberapa nama, yaitu Green Tree Python, Chondro, Ular Hijau, dan Ular Pohon ini Banyak ditemukan di wilayah Papua, Irian Jaya, Indonesia, juga di Papua New Guinea, dan Australia Ular jenis piton yang berwarna hijau terang dengan bintik-bintik putih atau kuning kusam ini Adalah termasuk satwa yang mulai langka, akibat habitatnya yang mulai hancur Perdagangan kulitnya, dan perburuan untuk makanan ataupun obat kulit Selain kecantikan kulitnya, ular yang panjang tubuhnya dapat mencapai hingga 2,1 meter ini Memiliki kebiasaan tidur yang unik Yakni, saat relak, ia akan menggulungkan tubuhnya hingga bagian kepalanya berada di tengah Dan hewan yang menjadi mangsa dari ular yang habitatnya di semak-semak dan pepohonan ini adalah tikus dan unggas kecil Penampilannya unik adalah menjadikan ular bernama Elephant Rung Snake Atau biasa disebut juga ular batang gajah ini, menjadi ular Indonesia yang cantik Keunikan ular yang banyak ditemukan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia Adalah dari kulitnya berkerut dan longgar, sehingga terlihat tua Serta ukuran tubuhnya super besar Tak heran, ia dinamakan sesuai dengan keunikan tubuhnya tersebut Selain di Indonesia, ular berwarna gelap yang bisa tumbuh hingga 2,5 meter Dan mendiami perairan, serta tak berdaya ketika di daerah ini Juga beberapa ditemukan di Australia bagian utara dan di Papua New Guinea Mangsa dari ular yang memiliki racun yang tidak mematikan ini Antara lain adalah ikan lele dan belut yang dilakukannya di malam hari Dengan menggunakan lili tar untuk membunuh mangsa-mangsanya itu Dan sisik-sisik yang besar serta menonjol Digunakan untuk membantu mempertahankan mangsanya yang licin Ular cantik di Indonesia berikutnya yaitu Thaliopis biftirgatus Ular berbisa mematikan ini ditemukan di bagian barat Indonesia Dan juga di Kamboja, Malaysia, Singapura, bahkan di Thailand Ular yang bisa tumbuh hanya sekitar 140 cm itu memiliki warna kulit yang mengagumkan Yang ini warna nila atau biru tua dengan garis-garis biru atau putih terang Di sepanjang masing-masing sisi tubuhnya Sementara di bagian kepala dan ekor biasanya berwarna merah cerah Selain mengkonsumsi kadal, katak, dan burung Priyarta ular yang habitatnya di tempat lembab ini Juga memangsa ular jenis lain termasuk jenisnya sendiri Dan jika merasa perancam, ular cantik ini akan meringkuk ekornya Ular cantik di Indonesia berikutnya adalah ular krisopelia paradisi Banyak yang menyebutkan ular ini adalah ular terbang Padahal ular ini sebenarnya tidak terbang Melainkan meluncur atau melompat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Dengan ketinggian mencapai 100 meter Ular yang habitatnya di hutan dataran rendah ini Memiliki kepala berwarna hitam Dengan deretan garis-garis melintang atau bintik-bintik berwarna kuning Sementara punggung dan bagian pinggirnya berwarna hitam Dengan total-total besar berwarna hijau pada setiap sisinya Biasanya pada bagian tengah punggung terdapat deretan sisik yang berwarna merah terang Meski krisopelia paradisi adalah binatang yang beracun Namun racunnya tidak berbahaya bagi manusia Hewan yang suka dimangsa oleh ular yang berburu di siang hari ini adalah Kadal, katak, burung, dan kelelawar Ular ini juga tergolong berukuran besar Yang ditukungnya bisa mencapai 1110 mm Dan ular yang hidup di hutan lembab itu Biasa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Serta dapat ditemukan juga di Brunei Darussalam, India, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura Spesies bernama Trimeresurus Sumatranus ini Merupakan ular cantik di Indonesia berikutnya Berwarna dasar abu-abu, ular yang tergolong spesies langka ini memiliki corak yang unik Dan ini bercorak hijau kekuningan dan memiliki ekor kemerahan Ular yang ditemukan oleh peneliti WWF Indonesia di Lampung beberapa waktu lalu ini Mempunyai ukuran sepanjang 1,5 hingga 2 meter Kartar, tekusunat, dan beberapa jenis burung Adalah hewan yang biasa dimangsa oleh ular yang dikenal juga dengan sebutan Sumateran survivor Dan aktif di malam hari ini Dan ular yang hidup di daerah yang lembab dan biasa dipadati Berada di cabang pohon yang berukuran kecil dan masih dekat dengan tanah ini Tersebar luas di Sumatera, Mentawai, Nias, Burneo, hingga ke Semenanjung Malaysia dan Thailand Namun sayang, saat ini jenis ular ini benar-benar sedang menghadapi ancaman kepunahan Salah satunya diburu manusia untuk diambil toksinya Selanjutnya adalah ular tropidolayemus wagleri Yaitu spesies pit viper berbisa mematikan asal Asia Tenggara Antara lain ditemukan di Indonesia Di Sumatera, Kepulauan Rio, Bangka, Belitung, Nias Kepulauan Mentawai, Natuna, Karimata, Kalimantan, Sulawesi, Buton Bahkan juga ditemukan Thailand bagian selatan, Malaysia bagian barat, dan Filipina Ular yang hidupnya di dataran rendah dan semak belukar ini memiliki warna bervariasi dan bentuknya eksotis Ada yang berwarna dasar hitam atau coklat dengan variasi oranye atau kuning Ada juga berwarna dasar hijau dan dengan corak kuning atau oranye Reptil yang memangsa burung, kapak, mamalia kecil, dan juga hewan pengerat ini Memiliki bentuk fisik yang tergolong unik Karena memiliki kepala yang berbentuk segitiga seperti panah dengan tubuhnya relatif tipis Sementara bagian ekornya berfungsi sebagai membantu untuk memanjat kepukohonan Sedangkan lubang-lubang di antara matanya dapat mendeteksi perbedaan suhu hingga 0,003 derajat celcius Untuk pelar jantan, tubuhnya lebih pendek dibandingkan sang betina Yang ini tidak melebihi 75 cm Sedangkan ngok betinanya bisa tumbuh hingga mencapai 1 meter Dan ular cantik di Indonesia yang terakhir adalah ular laut Sebuah teori menyatakan bahwa ada yang mula ular laut di dunia berasal dari pulau Borneo atau pulau Kalimantan Kemudian mulai masuk ke laut lepas untuk mencari ikan dan berevolusi dengan lingkungannya Hingga menjadi ular laut yang kita kenal sekarang ini Ular laut umumnya terbatas di laut-laut tropis Terutama di samudera Hindia dan sebelah barat samudera Pasifik Dan salah satu jenis ular tersebut adalah ular perut kuning atau Pelamis platurus Yang habitatnya bahkan mencapai bagian timur samudera Pasifik Sesuai namanya, ular ini memiliki badan atau perut berwarna kuning Sementara bagian atasnya berwarna gelap Dan ular ini sangat berbisa Karena seperti ular laut pada umumnya Yang ini memiliki kekuatan 30 kali bisa ular kobra dan mengandung bisa yang lengkap Pemirsa telah tujuh ular cantik di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya